Sebelum lebih jauh tentang modul ajar, saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian untuk sekilas kembali mengingat tentang modul ajar, khususnya modul ajar yang terdiferensiasi. Bedanya apa modul ajar biasa, kurikulum merdeka, dengan modul ajar yang memang khusus pembelajaran diferensiasi? Saya bahas satu persatu, modul ajar ini sebenarnya barangkali Ibu Bapak Guru tidak asing bahwa di kurikulum sebelumnya menggunakan istilah RPP. Sehingga ketika kita bicara modul ajar terdiferensiasi, sebenarnya modul ajar ini adalah RPP, tetapi yang memuat pembelajaran terdiferensiasi. Sebenarnya sama strukturnya, kalau kita mau bilang struktur modul ajar, sama seperti RPP lainnya, sama seperti modul ajar lainnya. Kemudian, bedanya di mana? Untuk modul ajar terdiferensiasi ini, modul ajarnya mendeskripsikan apa yang ingin dicapai, atau tujuan pembelajarannya apa, bagaimana guru akan mengukur ketercapaian tujuan, atau istilahnya assessment, dan bagaimana guru akan membantu murid mencapai tujuan tersebut, kegiatan. Jadi, ada tiga poin penting untuk membuat modul ajar terdiferensiasi. Guru harus paham apa yang ingin dicapai, tujuan pembelajarannya harus jelas diturunkan dari capaian pembelajaran. Kemudian, apa assessmentnya? Guru harus bisa mendefinisikan. Tetapi, assessment ini baru dibahas di pertemuan hari ketiga ya, Ibu Bapak. Saya hanya menyinggung sekilas. Dan yang ketiga adalah kegiatan apa yang akan diberikan, sehingga murid semuanya terlayani dengan berbagai gaya belajar, minat, dan juga kebutuhan. Selanjutnya, modul ajar terdiferensiasi itu berisikan skenario pembelajaran. Jadi, sebenarnya kalau kita sebagai guru, kita sebenarnya semuanya adalah sutradara. Karena kita selalu menyusun skenario setiap harinya ketika masuk ke kelas. Yaitu modul ajar ini, yang berisikan skenario pembelajaran yang mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan murid. Prinsipnya, ketika ingin menerapkan pembelajaran terdiferensiasi adalah student-centered learning, atau berpusat kepada siswa. Siswa saya, kemampuannya apa, profilnya bagaimana, sehingga pusatnya ada di siswa. Dan yang keempat, dalam proses pembuatannya, memang harus dan wajib dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Nyambung dengan student-centered learning tadi. Harus selaras dengan kebutuhan murid, ibu bapak guru di kelas apa. Barangkali bisa jadi terkadang, yang saya alami pun, modul ajar untuk kelas yang satu dan kelas yang lain, ternyata harus berbeda, karena memang kondisi murid di satu kelas dengan kelas yang lain, ternyata berbeda variasinya. Apalagi, modul ajar antar sekolah, pasti jelas berbeda, karena variasi muridnya, input muridnya, barangkali berbeda pula. Sehingga modul ajar ini memang dapat dikreasikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.